Pengesahan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan diserahkan kepada pemerintahan mendatang. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Enie Listiani Dewi bilang hal itu telah disepakati bersama Komisi 7 DPR. Ketua Komisi 7 sudah mengatakan bahwa di-carry over ke kabinet berikutnya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Enie Listiani Dewi. Menurutnya, penundaan pengesahan RUU-EBT bukan disebabkan isu teknis dalam substansi kebijakan tersebut. Penundaan ini terangnya tidak akan berdampak terhadap pengembangan EBT ke depan. Pemerintahan akan tetap turun tangan mengakselerasi pengembangan EBT dengan penawaran insentif yang beragam. RUU-EBT mengatur power wheeling melalui sewa jaringan untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBT. Namun, substansi terkait power wheeling dalam RUU-EBT belum disepakati di parlemen. Sebelumnya, pemerintah memastikan penerapan skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi atau power wheeling tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Skema power wheeling dalam RUU memungkinkan pembangkit yang berada di wilayah usaha PLN dapat menyalurkan listrik ke kawasan industri. Penyaluran dilakukan dengan menyewa jaringan PLN. Terpisah, Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR mengatakan rapat pengambilan keputusan tingkat 1 RUU-EBT antara Komisi 7 DPR dengan Menteri ESDM. Rapat itu sedianya dilakukan pada Rabu 18 September 2024, namun urung dilakukan karena DPR dan pemerintah belum sepakat terkait norma tentang power wheeling. Sampai jumpa di video selanjutnya.